Gimana sih Kita Pemuda Yang mau masuk Jadi mojang jelaka Itu syaratnya apa sih Kacung Serius Kacung Apakah seharus single Seperti anda-anda ini ya Itu apa Maksudnya Terus Jadi belum ngapa-ngapain Orang Sundama Ngesengnya tehampura duluan Oh my god Jadi apa ya Yang gak profesional Itu kayak gini Wah Luar biasa ini Langsung dari ketua Pak Guyubannya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sobat baik Apa kabar Kembali bersama saya Yogi Ahmad Fajar Di The Podcast The Jabar TV Alhamdulillah Kali ini Di episode kali ini Kita Kehadiran Seorang pemuda Harapan bangsa Harapan pemudi kan Harapan Mertua Calon mertua Apa kabar Kang Erick Sofyan Alhamdulillah Luar biasa Baik Kang Yogi Sobat baik Ini kita sebutnya Sobat baik Oh sobat baik Oke Kang Erick ini Salah satu Bukan salah satu Emang salah satu ya Jajaka ya Kota mana Kota Bandung Atau Dulu saya itu Di Kabupaten Bandung Oh Kabupaten Bandung Dan Menjabat sebagai Ketua Pak Guyuban Mojang Jajaka Jawa Barat Mantap Itu Organisasi Komunitas Apa Kang Bisa diceritain Oke Jadi Mungkin awal Saya jadi Ketua Pak Guyuban Mojang Jajaka Jawa Barat Kang ya Itu tahun 2018 Akhir Itu Pas waktu Mubesnya 2018 Akhir Kemudian Dilantik 2019 Tahun kemarin Nah itu Merumat Pak Guyuban Kang Pak Guyuban Untuk Badan hukumnya Sendiri itu Yayasan Oh yayasan ya Ada namanya Kita Yayasan Muka Jabar Biasanya kita Apa Disingkat gitu Mojang Jajaka Kepanjangan gitu ya Jadi Moka Moka Jabar Moka Jabar Itu mungkin Saya tinggal Berapa Tahun lagi ya Soalnya 3 tahun kan Masa Jabatan Setahun lagi Masih ada sisa 1 tahun untuk Berkiprah Di Pak Guyuban Mojang Jajaka Jawa Barat Wow Jadi Sebuah Amanah ya Sebuah Nah ini mungkin Sobat baik Apalagi yang di luar Jawa Barat Kalau di Jawa Barat Pasti udah pada tau ya Kang Sofian Bahwasannya Mocha Mojang Jajaka Itu seperti Duta ya Duta atau Ambasador lah Terkait dengan Kepari wisata Dan kebudayaan Mungkin Orang-orang nanya Saya juga I was wondering Gimana sih Kita Pemuda Yang mau masuk Jadi Mojang Jajaka Itu syaratnya apa sih Bisa sharing gitu Ke kita semua Ini pasti apa Pertanyaan dasar Yang ditanyakan Mungkin Untuk teman-teman semua Baik di Daerah Maupun di provinsi Karena gini Kang Kalau misalkan Kita bicara Masalah Jawa Barat Itu Untuk duta Pariwisata Ataupun Hal-hal yang semacam ini Kita panggilnya Mojang Jajaka Kita tau bahwa Jawa Barat itu ada Tiga wilayah ya Ada yang Betawian Parahyangan Ada Cirebonan Oh tiga ya Jabar itu Terbagi tiga Wilayah Cirebonan Parahyangan Betawian Betawian Nah kalau misalkan Di Bekasi itu Kita manggilnya Bukan Mojang Jajaka Tapi Abang Empok Kayak Abang None gitu ya Tapi Empok Jakarta kan Abang None Kalau misalkan Bekasi itu Abang Empok Kalau misalkan Parahyangan Kayak misalkan Bandung Raya Cimahi Sukabumi Cianjur Garut Tasik Itu kita masih sama Mojang Jajaka Kalau misalkan Cirebon Ada Nok Kacung Namanya Nok Nok Kacung Nok itu apa cowok Untuk cewek Oh Nok itu cewek Kacung Kacung untuk cowoknya Kacung Serius Kacung Guys Sobat baik Kacung gitu Bahasa sana kali ya Bahasa sana Itu artinya sama Jejaka Jadi kan Tapi kalau misalkan Nanti udah dijabar Itu sama semuanya Nanti Bonjang Jajaka Oh dimensionnya sama Sama Bonjang Jajaka Nah Jadi ada proses yang harus dilewati Kang Proses yang dilewati Sebelum ke provinsi itu Memang ada pemilihan tingkat daerah Kota Kabupaten Kota Kabupaten Dan itu yang menyelenggarakan Daerahnya masing-masing Oke Jadi ada pertanyaan Biasanya rata-rata gini Gimana caranya supaya saya dapat Supaya saya bisa daftar Ke Mojang Jajaka Jawa Barat Ya Nah itu tuh gak bisa Secara perorangan kita Daftar ke Mojang Jajaka Jawa Barat Karena kalau misalnya Sudah di Mojang Jajaka Jawa Barat Itu merupakan teman-teman Yang dipilih dari Tiap kota kabupaten Oke Jadi kota kabupaten itu Mengutus Satu Pasang Atau perwakilannya Untuk berkompetisi Di Provinsi Jawa Barat Itu pasti Yang diwakilkan tuh Juara satunya Tidak selalu Tidak selalu Tidak selalu Kadang Kalau misalkan yang juara satunya Berhalangan Ataupun Karena gini Setiap tahun kita Kualifikasi Apa Spesifikasi atau standarnya itu Pasti akan Meningkat Nah Ada kalanya Contoh misalnya dari tinggi badan Ini jadi satu hal yang Apa Sensitif Sensitif gitu ya Ketika bicara masalah tinggi badan Dulu itu Masih di angka Satu Tiga Untuk Mojang Oh untuk Mojang Satu Satu Tiga Oke Untuk Jajakannya Satu Tujuh Tujuh Wow Itu standarnya tinggi banget Saya aja Satu Tujuh Berarti masuk Saya Terus misalkan ada pergeseran Jadi satu Satu Lima Untuk Mojang Dan satu Tujuh Untuk Jajaka Oh my god Jadi kalau yang Saya ini gak masuk Tahun ini ya Jadi memang tiap tahun itu Kita ada beberapa Apa Standarisasi yang Berbeda Dan itu juga disesuaikan dengan Apa ya Untuk peningkatan kualitas mungkin ya Tapi bukan hanya dari masalah tinggi badan aja Pasti tentunya ada Divernisasi masalah Konten Ya itu menyesuaikan dengan Apa Ide kreativitas Dari tiap tahun Apa Penyelenggaranya itu sendiri Nah Jadi kalau misalkan kita mau daftar ke Moka Jabar Itu tidak bisa secara langsung Tetapi memang melalui proses per daerah Per daerah ya Berarti kalau saya orang Tasik Saya daftar di Tasik Betul Dan itu biasanya ada Setiap tahun Apa Pemilihan Pemilihan Seperti itu Itu tesnya Tadi selain Physically ya Juga otak di cek juga kan Di tes juga kan Itu ada Misalnya Tes tulis kah Wawancara Atau Apa namanya itu Psikotest kah Atau gimana Kayak kita masuk sekolah gitu Gimana Oke untuk yang pertama mungkin administratif dulu ya Oke Misalnya administrasinya Dilihat dulu seperti apa Biasanya itu range usia 18 sampai 24 18 24 Maksimal 24 Maksimal 24 Apakah harus single Harus Oh Berarti Single itu gak berarti Merugikan Iya Single itu juga menguntungkan Di satu sisi Betul Maksinya kalau misalkan mau daftar Memang harus single Harus single Harus single Nah itu Pertama usia Kemudian dari status Itu Biasanya kan range 18 sampai 24 itu Rata-rata kuliah gitu ya Pelajar Ya Yang mahasiswa seperti itu Ada pun yang mungkin SMA itu Boleh Apabila di daerah Jadi kalau misalkan di kota kabupaten Yang masih SMA itu Rata-rata boleh gitu Karena kalau misalkan sudah di Apa Sudah di jabar Itu memang harus Mahasiswa Minimal ya Iya Mahasiswa minimal Berarti tadi relate apa yang tadi saya omongin Belum tentu juga yang juara satu Itu masuk ke muka jabar Karena bisa jadi Yang juara satunya itu masih SMA Dan mohon maaf Gak bisa masuk jabar Dikhlaskan Oh oke Lanjutkan Makanya That's why kita Apa Punya standarisasi sendiri di jabar itu Ya Supaya Mereka nanti Tiap kotak kebupaten itu Apa Nginduk Ataupun mengikuti standarisasi dari kita itu sendiri Itu Kemudian masalah tadi Tes Setelah administrasi Misalkan sudah Ada juga yang psikotest Tapi ini tiap daerah berbeda ya Iya Jadi Eric Saya ngambil dari Secara generalnya gitu ya Oke Psikotest ada Kemudian Masalah Apa Kebawasan tentang Kedaerahan itu pasti Pasti ya Pasti Itu masalah tentang Pemerintahan Masalah pariwisata Masalah budaya All about Government Pasti Ditanyakan Contoh Contoh aja Contoh misalkan untuk pariwisatanya pasti destinasi Untuk budayanya Nah budaya ini yang unik Jadi gak cuman masalah kesenian Gak cuman masalah Tarian Tetapi masalah Apa Etika Karakter Sunda itu seperti apa Coba jelasin Misalkan Kita bicara masalah Apa Siliasa Siliasi Siliasu Itu apa Maksudnya Terus misalkan Apa Sampurasun Sampurasun Oh Sepele ya Sepele gitu ya Contoh misalkan gini Kadang saya suka Apa Suka Suka Kalau misalkan ngomong gitu ya Di depan Lagi apa Lagi seminar Pasti kan yang dicapain pertama itu Assalamualaikum Sampurasun Rampes Rampes kan Saya nanya Ini pada tau gak sih Sebetulnya arti Sampurasun itu apa Sekarang kita ingin Ngomong Sampurasun Yaudah mungkin Artinya itu Sampurasun Tapi ternyata Sampurasun itu Singatan Singatan itu Sampura Isun Sampura Isun Sampura Isun Jadi belum mengapa-ngapain Orang Sunda bang Sengita Hampura duluan Oh my god Saya juga baru tau Jadi belum mengapa-ngapain Sudah minta maaf duluan Kalau Isun apa Isun? Sampura Isun Sampura Ini Sampura Isun Isunnya apa Isun? Isun memang itu dari Sunda Oh Apuntan mungkin gitu ya Apuntan gitu Apuntan gitu Rampes Rampes itu sama dengan Mangga Oh Oke Rampes Mangga Nah itu tadi masalah budaya Terus masalah pemerintahan Contoh misalkan Contoh misalnya Kabupaten Bandung itu Itu ada 31 kecamatan Oh Harus hafal ya Iya harus hafal Itu dan Apa Kita gak hanya cuma tau masalah Potensi di kecamatan kita sendiri Tapi memang harus Potensi di Kota kebupatennya itu Oke Terus sudah itu Apa Test tulis seperti biasa Wawancara Interview itu Biasanya sama pihak Dinas Dinas kebudayaan Dan pariwisata ya Biasanya memang ada Dinas pariwisata dan kebudayaan Dan itu tiap Apa tiap Kota kebupatennya Pasti beda-beda Tapi rata-rata Dinas pariwisata dan kebudayaan Orang dinas Kemudian orang penghuban Dan ada mungkin ada senior juga Yang sudah Seperti anda-anda ini ya Seperti itu kan Terus Ditambah lagi Selain Daripada wawancara Ada Yang terakhirnya itu Unjuk habisa Jadi Lu bisa ngapain gitu Nah jadi Kan Erick bisa apa? Dulu waktu itu saya pencah kan Pencah silat Wah Jangan salah ya Jangan salah ya Lalu saya Apa lucu itu Jadi Pencah silatnya itu Memang ditutup mata kan Saya ditutup mata Duel sama cewek Dan pencah silat juga Si ceweknya Pencah silat juga Kalau dia memang Apa Memang atlet Master lah ya Masternya lah Expertnya Kalau saya butiran debunya lah Anak bawangnya Saya bawa golok Dia bawa tongkat Sampai akhirnya memang kita getusuk gitu ya Ya itu alhamdulillah Dapet responnya bagus gitu ya Di pas Itu Performa gitu ya Jadi apa Saya latihan cuma berapa Hari gitu ya Dan itu pun Maksudnya saya cuma 7 hari Dulu latihan 7 hari latihan 3 hari latihan 2 hari tumbang Karena Latihan malam Nggak kuat masuk angin Jadi apa ya Yang nggak profesional tuh kayak gini ya Bukan pro gitu Bukan atlet pro kayak gitu ya Sekarang saya bingung Waktu itu tuh sedang apa Preparation untuk Apply beasiswa Oh yang ini Yang S2 di Bogor itu Oh bukan Masih S1 dari 2016 itu Masih S1 Ada beasiswanya itu namanya Masyarakat Ekonomi Syariah MES Oh MES Dari MES Kang Erick Fakultas Syariah juga Ekonomi Syariah Ekonomi Syariah yang satunya Saya dapet work Dari MES itu Dari 2016 Jadi pas Berdekatan Dengan Mojang Jajaka Jadi kebagi 2 tuh Si fokusnya Antara Ini Dapat beasiswa Beasiswa Sama ikut ke Mojang Jajaka Jadi memang Aduh Susah banget Bahkan sehari sebelum Apa Unjuk Khabisa ini Saya Interview akhir Di Jakarta Wow Jadi memang Ini memang Aduh Apa ya Nggak Nggak ini banget gitu ya Apa nggak 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 bisa Bener-bener Fokus Fokus gitu ya Sampai akhirnya Udah lah Pencah silat aja Memang Dasarnya dulu ada Cuman nggak Nggak dilatih Nggak Apa Nggak Continuity Sampai akhirnya Itu alhamdulillah Dapet respon yang bagus Dan masuk lah Alhamdulillah Jadi finalis Juara 1 Juara 1 Alhamdulillah Iya-iya Kalau juara 1 Nggak mungkin lah Jadi Mojang Bandung Eh Kabupaten Bandung Mojang Jajaka Bandung Dasyat Oke Tadi Tadi apa tadi tuh Psikotest Kemudian Tes Pengetahuan Tentang kebudayaan Sistem pemerintahan Dalam artian Berarti si Moka ini Calon Moka ini Harus Well Physically Dan juga Educated Well educated juga ya Nggak sembarangan Oh saya emang pengen Jadi duta Modal Good looking Nah ini pertanyaan juga nih Apakah harus Good looking Gitu Good looking Tapi ini debat tambah juga sih Good looking tuh kan Bagi saya Mengerik Orang yang good looking Itu nggak harus cantik Harus tampan Karena Tampan Dan cantik tuh relatif Betul Tapi Dengan dia Misalkan Secara physically ya Biasa aja Tapi dengan Dia Berpakaian yang rapi Kemudian Attitude Itu good looking Juga sih menurut saya Nah Apakah Model seperti itu juga Yang dimaksud Good looking Di Mojang Sejakai ini Oke Kayaknya lagi gini kan Jadi ketika saya Di Apa Amanahin dipercaya Untuk jadi ketua Pogujuban Mojang Jika Jawa Barat Tahun Selama nanti Tiga tahun ke depan itu Memang Di Mojang Jawa Barat itu Sudah ada Namanya itu Apa ya Standar Tersendiri Yang memang Jadi patokan Tadi bicara Masalah good looking Dan sebagainya Sebetulnya ada Empat hal Yang memang Poin penting Dari Seorang Mojang Jawa Jawa itu Yang pertama itu Pengkuh Agamana Pengkuh Agamana Pengkuh Agamana Terus yang kedua itu Luhung El Muna Luhung El Muna Yang ketiga itu Jembar Budayana Jembar Budayana Dan yang keempat itu Rancage Gawena Rancage Nah ini rancage apa itu Rancage itu Apa Kalau bahasa sunnah itu Hampang birit Dan mau gitu Dia ajak kesana kemari Dan Kerjanya itu Kerja nyata gitu Agile Agile kali ya Kalau bahasa Inggris Jadi apa Rancage apa tadi itu Rancage Gawena Jadi memang Kerjanya itu Kerja nyata Kalau misalnya di bedah Pengkuh Agamana Apa ya Saya percaya bahwa Mungkin Setiap agama itu Baik Saya tidak menjelaskan benar Semua agama itu Baik Karena ketika mungkin Kita melaksanakan Kepercayaan kita Sesuai agama Yang kita anut itu Ya pasti baik Karena Rule Ataupun norma Yang berlaku Di suatu agama Itu pasti Mengajarkan kebaikan Nah Karena kan di Mojang Jaka Multi kan ya Ya Gak Bebas lah ya Gak muslim juga Kalau misalnya Anda katolik Anda kristen Anda hindu Anda buta Selama memang itu Diakui di Indonesia Silahkan anut Dan Apa Laksanakan Sesuai dengan Perintah yang agama Anda Tapkan Nah Ketika kita melaksanakan Sesuai dengan agama Yang kita anut itu Pasti akan Baik Kita punya batasan Batasan Kita punya rule Kita punya Line yang harus kita Tempu Kemana Dan seperti apa Itu pasti agama Yang poin pertama Dan paling poin penting Karena masalah Anti karakter Kejujuran Dan sebagainya Itu pasti Bermulanya dari agama Terus yang kedua Itu Luhung El Muna Nah Kita harus Well knowledge Tentang All about thing West Jawa province All about thing Daerah Anda Karena ketika nanti Bertemu dengan orang Ketika Anda menjelaskan sesuatu Itu harus benar-benar Sudah di luar Kepala Kita gak mungkin Ngobrol Kita ngomong Kepada Tamu dari daerah lain Dari tamu dari Negara lain Kalau misalnya Kita gak tau apa-apa Itu akan mencoreng Nama baik sendiri Nama baik organisasi Seperti itu Jembar budayana Nah kita Punya Segala sesuatu Misalkan Tau segala sesuatu Tapi kalau kita Tidak mempraktekannya Tapi kita Tidak Melaksanakannya Itu kan sama aja Kita bisa ngomong Tapi gak bisa apa-apa Yang terakhir Ranca GKW Ya Ranca GKW Kita mau berusaha Kita mau melakukan Apapun Yang kita inginkan Dan Tuntutan organisasi Tuntutan pemerintah Kepada kita itu Ya memang Lumayan Besar Kita dicetak Oleh Pemerintah Kita dicetak Oleh Peguyuban Apa yang bisa kita berikan Untuk Peguyuban Apa yang bisa kita berikan Untuk pemerintah Dengan Kinerja kita Sebagai Mojang Jaka Sebagai Duta itu Betul Berarti Poin tadi Yang tadi saya Singgung di awal Good looking itu Poin kesekian lah ya Poin kesekian Itu bonus ya Bonus Bonus Kalau misalkan Udah mah Apa Agamana tadi teh Pangkuh Pangkuh agamana Jembar Budayana Luhung Elmuna Ranca GKW Satu lagi apa ya Saya lupa Udah empat ya Itu udah Bagus Ada good looking Itu poin Bonus ya Bonus Jadi melengkapi Melengkapi Tapi Apa ya Mau siatu Saya kan By the way Saya gak asing Dengan Mocha Sebenernya Keluarga saya Ada nih kakak Ipar Yang jadi Mojang Tapi tahun Bahwila Di kelas saya Waktu SMA Terus Kakak kelas saya Angkatan saya Ikut Ikut Itu gitu Mocha Di tasik Dan Mereka tuh Nge-share juga Bahasanya Urang Jadi Mocha ini Salah satunya Aktualisasi diri Kedua mungkin Ada alasan-alasan lain Misalkan Saya mah ingin Cari networking Dan memang Banyak ya Alasan-alasan seperti itu Networking Terus ketiga Mungkin ada yang Ingin Menjadi Misalkan nih Siapa tau Ada kali Atau enggak kali ya Misalkan Saya mah Belajar untuk Menjadi Misalkan Kedepan Berbakti Kepada daerah Misalnya jadi Pejabat publik Ada enggak sih Kayak gitu Karena tadi Kalau disinggung-singgung Ya memang Relate sih Relate Relate Kang Erick Balasannya Ente itu harus Hafal gitu loh Daerah sendiri Kecamatan Ya iyalah Kalau enggak kayak gitu Kan kita enggak hafal Itu kan bisa jadi Wah ini modal nih Kalau saya jadi Bupati Jadi wali kota Sudah saya hafal Saya wali kota Tasik Misalkan Oh kecamatan Kecamatan itu enggak Kecamatan Tawang aja Saya kan tinggal di Tawang Tapi ada kecamatan Cihidung Kecamatan apa Itu gimana Alasan Alasan paling banyak tuh Apa sih teman-teman Masuk moka itu sebenernya Betul Jadi gini kan Tadi masalah Untuk yang Di pemerintahan Seperti itu Banyak contohnya Sebetulnya Oh banyak ya Banyak contohnya Dan Yang senior-senior pun Banyak yang sudah Berkecimpung di dunia Politik dan pemerintahan Sebagainya Nah teman saya Mungkin sekarang Yang tahun kemarin Nyalon juga Jadi anggota dewan Jadi tuh Jaleg Belum Belum jodoh ya Terus ada juga Artis yang memang Sudah terkenal Itu alumni dari Mojang Jejaka Sebutin dong Artis-artis Alumni Moka Boleh Contoh Tethina Talisa Oh ya Presenter ya Presenter Tethina Teth Suci Suci terus Apa Presenter Terus siapa lagi ya Banyak banget sih Kalau misalnya di ini ya Dan itu menjadi Apa Satu Tahapan Stepping stone Bisa jadi teman-teman itu Yang Maksud ingin ke Mojang Jejaka itu Selain mencari networking juga Dia menjadikan Ajang Itu tuh sebagai Batu loncatan Untuk dia meraih Apa yang diinginkan Karena disitu memang Lingkupnya itu Luas banget kan Saya Saya pernah dulu itu Bertugas di Salah satu Event Dengan Vice Presidentnya Dari Maroko Wow Itu dia Apa Kerjasama dengan Waktu masih zamannya Pak Pak Aher Pak Aher Pak Aher dulu Nah itu dia Menawarkan untuk Beasiswa Ke Maroko Wow Nah tapi sayangnya Karena saya kurang bahasa Arab Eh bahasa apa Perancis itu Inggris sama Perancis kan Jadi Agak terkenal juga gitu Ya itu mungkin Satu opportunity yang Apa yang teman-teman lain Itu gak bisa dapetin Karena kita bukan berada di Ringnya itu Oke Nah kalau misalnya kita memang Sudah ada di ring itu Segala informasi Tentang Apa yang kita inginkan Itu sebenernya relatif Lebih mudah Dan Kalau misalnya kita punya Informasi tertentu Ya kita akan share Kepada teman-teman terdekat Terlebih dahulu Seperti itu Nah Di share ke teman-teman dulu ya Apalagi mau jangan jajaknya itu Apa teman-teman yang Mungkin pilihan Di setiap daerah Dan kita pun Merekomendasikan Untuk mendapatkan sesuatunya pun Lebih gampang Kita bekerjasama Dengan beberapa perusahaan BUMN Kalau misalnya Untuk mau jadi bankers Oh itu terbuka ada ya Terbuka ada Dan Alhamdulillah Bukan kita yang Minta Minta Justru mereka yang ngejar-ngejar kita Nah pada akhirnya Kita hanya Sampai situ mengantarkan Nanti terkait Proses seleksi Dan lain sebagainya Itu antara Personal dengan Company-nya sendiri Itu kan kalau Sudah masuk nih Sudah masuk lingkungan teman-teman Itu kan Privileged lah ya Maksudnya Betul Ketemu Mungkin ketemu gubernur itu Kayak biasa aja gitu Kayak sih Mungkin sekarang Jobdes Misalkan Oh kamu nanti Kalian semua Setiap pekan Harus kumpul ya Ada Ada kayak gitu gak sih Dari Pak Guyuban Atau apa gitu Oke Jadi selama satu Kan rata-rata gini Kalau misalkan kita Dinobatkan Di tahun 2019 Berarti kita mengabdi Sampai ada Pemilihan lagi Tahun 2020 Setahun ya Setahun ya Karena ya Kodarullah Tahun ini Pandemi Jadi Yang waktu kemarin Menjabat 2019 itu Sampai 2021 Nanti Jadi kan ada Dua tahun ya Aduh enak dulu ya Ada yang Mungkin ada yang enak Ada yang enggak gitu Kayaknya Karena mereka Aduh ini Jadi disatuinin juga gitu ya Nah jadi kan ada Kata-kata gini Satu hari Dinobat Eh Apa ya Satu hari dinobatkan Satu tahun menjabat Selamanya menginspirasi Saya ulangi lagi Taku Sarah Satu hari Satu malam dinobatkan Satu tahun Mengabdi Selamanya menginspirasi Ketika kita sudah dinobatkan Berarti selama satu tahun Kita harus menjabat Apapun tugas Yang diberikan Oleh baik pemerintah Maupun paguyuban Kita harus Pasang badan Karena ketika kita Memutuskan untuk Melangkahkan kaki Menjadi bagian dari Mojang Jejaka Entah itu daerah Maupun di provinsi Berarti kita harus siap Dengan segala konsekuensi Selama satu tahun itu Programnya apa saja Banyak kan Selain kita Misalkan mengabdi Untuk Daerah Dari hal pariwisata Budaya Kita juga harus Bener-bener ikut aktif Untuk menjadi Nonoman panutan Jadi gini Kadang Bentuknya itu Harus selalu dengan program Tetapi saya nyatakan bahwa Teman-teman itu Nonoman panutan Nonoman panutan Berarti artinya Pemuda yang menjadi panutan Segala tindak Tanduk yang teman-teman Lakukan itu Akan menjadi representasi Dari pemuda-pemuda Yang ada di sekitar Ketika teman-teman Yang terpilih ini Nonoman panutan ini Kurang baik Berarti saya gak usah Menilai teman-teman yang lainnya Berarti Ya mungkin sama Seperti itu Makanya Harus bener-bener jaga Apa yang menjadi Karakter maupun Tindak tanuk Teman-teman selama ini Untuk misalkan Dalam satu jangka waktu Satu tahun Nah karena Ini yang akan menjadi Acuan dari Pemuda-pemuda yang lainnya Nah selain dari Program-program itu Teman-teman Apa Teman-teman dari Mojang Jejaka juga Harus bener-bener menjaga Reputasi Reputasi diri sendiri Organisasi Seperti itu Karena ya itu dia Tadi nonoman panutan Harus jadi Role modelnya Role modelnya Ada pun program-programnya Banyak kan Contoh misalkan Untuk peningkatan Apa Pariwisata gitu Contohnya di arah pandemi Seperti ini Oh iya tuh Kemarin kita membuat Virtual tour Oh ya Asik tuh Virtual tour Asik Jadi mungkin kita gak Dateng ke daerahnya itu Tapi kita bisa Merasakan Keliling-keliling Keliling apa tuh Kemarin itu ada yang di Al-Baut Puncak Bogor Terus kita keliling Kopi Jawa Barat Apa kita ke Apa Hutan-hutannya apa Ke Perkebunan-perkebunannya Ke pangandarannya Wow Dan teman-teman dari Mojang Jejaka itu Live dari sana langsung Oh yang Yang ininya Yang menjadi guide-nya ya Live dari pangandarannya langsung Jadi kalau misalnya Kita merasakan dulu itu Apa Melihat Liburan ke pangandaran Langsung bersentuhan Dengan air Ini mungkin hanya Di layar Tapi Feelnya tuh dapet Minimal Dikasih info Ini di pangandaran Udah ada yang baru loh Nanti kalau udah selesai Covid kesini ya Minimal gitu ya Betul Apa lagi itu Selain pariwisata Pariwisata itu Contohnya kemudian Di Budaya Budaya teman-teman kita tuh Banyak kan penari Penari profesional Kita Memang pro Mereka tuh pro Ada yang S1 nya Apa Tarian Dan bahkan Ngambil S2 nya pun tarian Wah Niatnya Bener-bener memang Apa Menjadikan Passion ya Passion nya itu Sebagai Salah satu keunggulannya dia Dan itu Dia misalnya buat sanggar Dia buat pelatihan-pelatihan Untuk teman-teman Di daerah Seperti itu Dan banyak sekali Banyak sekali Termaksud aktif di sosial ya Teman-teman juga ya Masya Allah Kemarin Pas waktu Kapan ya 2019 Akhir tuh kan banyak Bencana Kang Erick sama Dompet Dova Jabar Waktu itu ya Masya Allah Jadi Nih teman-teman Jadi mungkin ada orang yang Nyangka Apaan sih gitu Ikukan Mojang Jejaka Cuman jadi Duta doang gitu Tapi enggak ya Sobat baik Ini Banyak hal yang dapat Diambil gitu Pelajaran Channel Channeling Networking Kemudian Apa tadi Belajar tentang budaya Ini kan ngomong-ngomong Tentang budaya Miris juga sih ya Kang ya Bisa jadi ini Mojang Jejaka Moka ini bisa menjadi Salah satu Istilahnya tuh Apa ya Agent Agent-agent Pelestarian budaya Dengan Sering Melestarikan Ngomong Bahasa Sunda Kan Bahasa tuh Kalau enggak dipakai Itu Punah Mungkin Kang Erick Bisa ngebayangin Kalau Sampai Kedepan Misalnya kita punya Anak cucu gitu Kita jarang ngomong Bahasa Sunda Misalnya Jarang ngomong Peperihan Gak dipakai Peperihan tuh akan hilang Musnah gitu Nah itu kali ya Salah satu Apa ya Fungsi dari Moka ini gitu Mengambung mulai Bahasa Sunda Mengambung mulai Betul Ya betul Kang Contoh kan kita tadi Ngomongin masalah budaya Di bahasa gitu ya Bahasa Sunda Yang memang Ini Menjadi Bahasa Apa Bahasa daerah kita Yang harus Yang memang harus Dilastarikan gitu ya Upamit teku orang Kusahade Kusahade Ngomong Sunda Karena sekarang itu kan Pasti susah Apalagi anak-anak sekarang Gak mau Kadang ada juga Yang gengsi mungkin ya Untuk ngomong Sunda Dan itu perlu Beberapa Apa Beberapa ya Itu kalau ngomongin Masalah problem Dan solusinya Pasti banyak hal gitu Tapi yang menjadi patokan Disini bahwa Mojang jejaka Peperihan Matu-batu rentenya Mojang jejaka Anu karasep Anu garilis Upamit nyariah Sunda Pun Raose Jadi Mungkin akan Men-trigger 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 teman-teman yang lain Yang gak suka Bahasa Sunda Itu si Tetehido Nuguri Nuguri biasa Banyak orang itu Nah gitu kan Salah satu fungsinya disitu Wah Karena ini teman-teman Ngeru biasa Jadi Tidak hanya soal Pariwisata Yang mempromosikan Wisata Jawa Barat Dan daerah di Jawa Barat Lainnya Tapi juga Ada sosialnya Dan ada Gak memulai Gak memulai Bahasa Sunda By the way mungkin ini pertanyaan Last question lah ya Teman-teman Dibayar gak sih Bang Aduh Ayo ini Ini pasti Pasti ini ya Apa Ya ngapain gue capek-capek Ikut gitu kan Mungkin Naunan-naunan sih Capek-capek Mungkin orang kuliah Gitu Terus dipanggil Ya pasti Saya paham gitu Karena tadi Seperti saya bilang Ada temen saya Kakak Ibar saya Yang keluarga Bagian keluarga yang jadi mojang Itu apakah dibayar gak sih Gitu misalnya Ayo Kang Erick Ini ada tamu dari tadi Maroko Jadi ini ya Itu gimana Kang Gak usah nyebutin juga Berapa nomornya Tapi dibayar gak sih Gitu Ini apa Pertanyaan terakhir yang Pedas Saya mewakili Sobat baik Pasti ada yang Bertanya-tanya Gak seperti ini Kang Sebelum saya menjawab itu Bahwasannya Nanti kalau temen-temen semua Berminat untuk Ikuti mojang jejaka Gitu ya Ada hal Yang kita dapetin itu Melebihi dari nominal Yang kita dapatkan Oke Itu jejaring Udah pasti sangat-sangat Apa Sangat-sangat Berharga gitu ya Dan itu kalau misalnya Di nominalkan Saya yakin itu More than Oh iya More than yang diberikan Iya Nah Kalau bisa Misalkan dibayar atau tidak Itu dibayar Oke Alhamdulillah Alhamdulillah dibayar gitu ya Pertama selain daripada Kita mendapatkan hadiah Dari Apa Kejuaraan Kalau misalnya Malam manugerahnya ya Malam manugerahnya itu kan Itu secara otomatiknya Menjadi milik kita gitu ya Ketika penugasan-penugasan Itu Akan dibayar Dibayar untuk nominalnya Memang tergantung Daripada siapa yang menugaskan Karena ketika kita Jadi duta Atau jadi Mojang jejaka itu Bukan hanya milik Dinas pariwisata Oh gitu ya Itu menjadi milik Daerah Pemda setempat Pemda setempat Dan pun yang jadi Mojang jaka Jawa Barat Itu menjadi milik Provinsi Jawa Barat Oke Jadi Misalnya Dinas Kooperasi Ini dong Saya pengen ada Mojang yang ini Bisa ya Bisa Buat dari matamu gitu Nah cuman Itu dia Bahwa Itu menjadi Bonus lah Karena ketika Kita bertugas Dimanapun itu Kita bertemu dengan orang Kita kenal dengan orang Itu menjadi salah satu Kesempatan yang sangat luar biasa Dan langka Dan orang itu gak mungkin dapetin Mahal Kita mau ke RI1 RI2 Kalau misalnya Di provinsi itu Dengan Pagub Dengan wagub itu mungkin udah Ya biasa gitu ya Kalau misalnya kita mau loncat lagi ke RI1 Itu Jadi saat Ya dan Kita Kenapa RI ngomong sempurna itu Karena memang pernah merasakan sendiri gitu ya Bertemu dengan para tokoh-tokoh Seperti itu Dan Itu jadi apa ya Jadi satu kebanggaan tersendiri mungkin ya Betul Bisa jadi Apa Picaritan ke kanak incu Ah iya Kita Kita foto bapak Kapunggur Kita foto bapak Kapunggur Oh sekarang RI1 RI2 gitu Eh by the way pernah ada Delegasi keluar Keluar negeri gak sih misalnya Nemanin Keluar negeri gitu Kalau misalkan dengan pejabat Mungkin belum Belum ya Tapi kalau secara perorangan Dan mewakili provinsi Jawa Barat Mewakili daer itu banyak banget Oh banyak banget Banyak banget Kayak nari Misalkan Kayak pertukaran Pelajar gitu ya Iya Dan dia tuh memang Bener-bener kita support Dari paguyuban Dari dinas pariwisata Kita kasih Apa yang kita punya gitu ya Untuk dia Bisa promosiin About tourism About culture In West Jawa Provinsi Itu kita Sangat-sangat support Banyak yang di India Di Singapura Di Corsair Mantap Itu mah udah Apa Tiap tahun pasti ada Misalnya seperti itu Kang Erick Mungkin nih Message lah terakhir ya Pesan untuk Sobat baik Yang masih usia 18-24 Yang gak berubah ya 18-24 ya Siapa tau Tahun depan Mungkinnya ada ya 2021 2021 insya Allah Untuk Jawa Barat ada Ada ya Nah Apa nih Tips and trick Atau Pesan lah Kang Erick Selaku ketua Pak Guyuban Kalau mau jadi Mojang Jejaka tuh Harus kayak gimana Makanya Oke Kang Yogi Oke gini ya Untuk teman-teman semua Yang Berminat Untuk Mbak Bung Jadi Bagian dari Mojang Jejaka Entah daerah Ataupun nanti Provinsi Persiapkan Diri teman-teman Sebaik mungkin Dengan Pengetahuan yang Baik Dengan pengetahuan yang Luas Tentang Kedaerahannya Dan Jaga Karakter Maupun Ciri khas dari Orang Sunda Jadikan Karakter itu Menjadi kelebihan Dari teman-teman semua Tetapi tentunya Dengan mengikuti Perkembangan zaman yang ada Jadi kita boleh Apa Karakter kita Sunda Wawasan kita Tetapi harus Jerman Gitu ya Dan Yang menjadi patokan Adalah yang pertama Tadi saya sebutkan Bahwa kita harus pengkuagamana Ketika kita kuat Secara agama Insya Allah nanti Yang lainnya Bakal mengikuti Itu kan Sepertinya Masya Allah Luar biasa ini Langsung dari Ketua Pak Guyubannya Kang Erick Hatun Hun Pisan Ini sudah Sami-sami Kang Yogi Sumping Di The Podcast The Jabar TV Jangan lupa Subscribe Asik Subscribe The Jabar TV Share, like Comment Jangan lupa di follow ya Kang ya Insya Allah Kita juga Ngeshare Alamat IG nya Kang Erick Kalau mau ini Follow aja nanti ya Info-info Oke siap Tun Hun Pisan Sami-sami Terima kasih Sobat Baik Terima kasih Sudah menyimak The Podcast The Jabar TV Episode kali ini Saya tutup Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Toh Sampai jumpa Sub indo by broth3rmax